Pertama, didihkan air di atas panci Setelah airnya mendidih, tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng Masukkan 4 keping mie, disini saya pakai mie telur Kalau udah, angkat dan tiriskan mie Selanjutnya, panaskan secukupnya minyak Masukkan 2 butir kemiri, 2 batang daun bawang, 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah, 10 buah cabai merah Goreng bumbu sampai harum dan layu Kalau bumbunya sudah harum dan layu, angkat dan tiriskan Kemudian haluskan bumbu Setelah bumbunya sudah dihaluskan, tumis kembali bumbu sampai harum dan mateng Tambahkan bakso ayam, disini saya pakai sekitar 5 buah bakso ayam Kalau mau diganti udang atau ayam juga boleh ya Tambahkan secukupnya sayur kol Becahkan 1 butir telur Orak-arik telur Kalau bakso nya sudah mateng, sayur kolnya juga sudah layu Kemudian tambahkan seasoning ya Untuk gula, garam, kaldu jamur Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Dan tambahkan juga lada bubuk Disini saya pakai kurang lebih sebanyak 1 sendok teh Kemudian masukkan mie yang sebelumnya sudah dimasak dan ditiriskan Aduk sampai tercampur merata Kalau bumbunya sudah tercampur merata ke seluruh mie Kemudian ini saya tambahkan sayur sawi Tambahkan juga kecap manis secukupnya Disini saya pakai kurang lebih sebanyak 2 sendok makan Aduk kembali sampai tercampur merata Kalau sudah tercampur merata seperti ini Boleh dikoreksi rasa Kalau rasanya sudah pas Bisa dimatikan api kompornya dan siap untuk diangkat Karena makan mie dimakan selagi hangat Rasanya makin enak Nah ini dia mie gorengnya Rasanya ini enak banget Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga Supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Bye bye